Assalamualaikum sahabat religi, marhaban ya Ramadan, sebentar lagi umat muslim akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang amat dirindukan, yang didalamnya tercurah berjuta rahmat dan ampunan. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas telah mengeluarkan surat edaran tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Edaran ini bertujuan untuk memberikan panduan agar umat muslim di Indonesia dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan nyaman dan aman. Nah, yuk simak apa saja yang harus kita perhatikan dalam menjalankan ibadah Ramadan. 1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syarih lainnya, yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan, sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama. 2. Sahur dan buka puasa, dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti. 3. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan, harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan. 4. Pengurus masjid atau musola dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain. 5. Salat fardu lima waktu, salat taraweh dan witir, tadarus al-Quran, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid atau musola dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sejadah atau mukena masing-masing. 5. Pengajian, ceramah, tausiyah, kultum ramadhan, dan kuliah subuh paling lama dengan durasi waktu 15 menit. Peringatan nuzulul Quran di masjid atau musola dilaksanakan dengan pembatasan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. 5. Pengurus dan pengelola masjid atau musola, sebagaimana angka 4 wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan desinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid atau musola, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah membawa sejadah atau mukena masing-masing. 6. Kegiatan ibadah ramadhan di masjid atau musola, seperti sholat taraweh dan witir, tadarus al-Quran, itikaf, dan peringatan nuzulul Quran tidak boleh dilaksanakan di daerah yang termasuk kategori zona merah atau resiko tinggi dan zona oranye atau resiko sedang penyebaran COVID-19 berdasarkan penetapan pemerintah daerah setempat. 7. Peringatan nuzulul Quran yang diadakan di dalam maupun di luar gedung di daerah yang masuk kategori resiko rendah atau zona kuning dan aman dari penyebaran COVID-19 atau zona hijau, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah audiens paling banyak 50% dari kapasitas tempat atau lapangan. 8. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan ramadhan berpedoman pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI No. 13 Tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa dan hasil ketetapan Fatwa Ormas Islam lainnya. 9. Kegiatan pengumpulan dan penyeluruhan zakat, infak, dan sodakah ziz serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnes dan Lembaga Amil Zakat Las dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan masa. 10. Dalam penyelenggaran ibadah dan dakwah di bulan ramadhan, segenap umat Islam dan para mubalih atau penceramah agama agar menjaga uhuah Islamiyah, uhuah Wataniyah, dan uhuah Bashariyah, serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat. 11. Para mubalih atau penceramah agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Sunnah. 12. Selat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dapat dilaksanakan di musjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif atau mengalami peningkatan berdasarkan pengumuman gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk seluruh wilayah negeri atau pemerintah daerah di daerahnya masing-masing. Akhirnya, mari kita ikuti panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1.442 Hijriah 2021 Masehi yuk sahabat religi. Semoga Ramadan kali ini membawa berjuta keberkahan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.